Masa kampanye pemilu 2024 memasuki hari ke-8 pada selasa 5 Desember 2023. Pada selasa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk menghadiri acara diskusi, yang mayoritas dihadiri anak muda. Diskusi dalam forum mahasiswa tersebut membahas sejumlah program penting pasangan amin jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Di depan ratusan mahasiswa di Wetland Square, Anies menjanjikan akan membangun jaringan kereta api antara Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan dan mendorong peningkatan ekonomi. Jika terpilih menjadi presiden, Anies berjanji akan merealisasikan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Selatan. Ia akan melibatkan orang yang ia anggap berintegritas, objektif, dan paling paham terkait perkereta apian, yaitu mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonak. Selain membangun jaringan perkereta apian, Anies Baswedan juga berjanji akan membangun Stadion Internasional di Banjarmasin. Setelah bertemu mahasiswa selama sehari di Banjarmasin, Anies mengadakan pertemuan dengan ratusan ulama sekalimantan selatan dan berkampanye di gedung Sultan Suriansyah.